15 itu sudah seperti ini ya dalam waktu satu tahun dalam waktu satu tahun ini kira-kira pantauan yang ditangkap oleh satelit Amerika terhadap pembangunan di Ferry Cross Rift yang hanya berjalan dalam waktu satu tahun nah ini di Subirif ya itu fasilitas yang lebih bisa dikelihatkan tahun 2018 ini sudah banyak bangunan-bangunan yang dibangun Oh ini lapangan terbangnya jadi kalian bisa bayangkan bagaimana cepatnya mereka membangun pulau-pulau buatan atau artificial island-nya nah ini juga di apa Ferry Cross Rift beberapa bangunan yang sudah dibangun dan ini merupakan hasil foto dari pihak Amerika bangunan-bangunannya sudah luar biasa jadi kita bisa melihat bagaimana pulau-pulau buatan ini dibangun oleh China yang sangat cepat sekali proses pembangunannya memang ke pemerintah China itu mulai melaksanakan pembangunan pembangunan ini diumumkannya kurang lebih tahun 2012-2013 itu baru tahap-tahap awal mereka melaksanakan pembangunan dan bukan hanya China saja sebetulnya yang melaksanakan reklamasi itu ada negara-negara lainnya seperti China Vietnam Filipin Taiwan Malaysia ini juga membangun beberapa pulau di apa pulau buatan di wilayah tersebut dan kalau kita lihat beberapa perbandingan dari air strip ya atau lapangan terbang yang dibangun oleh mereka misalnya kalau Spratly Island ini dibangun oleh Vietnam ini sepanjang kurang lebih 550 meter dan ini bisa didarati oleh pesawat kargo ya kargo dengan surveillance plane pesawat pengintai disini kemudian Titu Island ini oleh Filipin ya Filipin dibangun nah kemudian itu Aba ini oleh Taiwan Swallow Rift oleh Malaysia dan Fire Cross oleh China kurang lebih air strip jatat 3000 meter nah ini ini bisa didarati oleh kargo plane surveillance plane dan bomber emang kalau bomber landasan yang cukup panjang ya karena dia memang untuk take-off dan mendarat harus cukup panjang jadi kita bisa lihat bahwa bukan hanya China tapi beberapa negara juga sudah melakukan reklamasi hanya memang yang paling banyak adalah China terus kemudian apa sih sebabnya negara-negara tersebut itu saling mengklaim ya mengklaim menyatakan bahwa itu adalah wilayah mereka ada yang menyatakan daerah teritorial mereka ada yang menyatakan itu adalah zona ekonomi eksklusif mereka dan mereka ada juga yang menyatakan bahwa ini kalau secara historis itu sudah diduduki atau sudah dilayari atau dikuasai oleh nenek moyang mereka kerajaan-kerajaan zaman dulu nah sebetulnya memang penguasaan terhadap wilayah Laut Cita Selatan itu sangat sangat menggiurkan istilahnya why the South China matters by the numbers ya kurang lebih ada perdagangan yang pertahunnya kurang lebih 5,3 triliun dolar US dollar nah sementara hasil energi ya oil dan gas ya minyak dan gas ini kurang lebih potensinya adalah 11 bilion barrels of oil atau 190 triliun cubic feet of natural gas ini potensi yang besar sekali kemudian untuk ikan ya ikan itu ada kurang lebih 16,6 milion ya tons of fish setiap tahun ya kalau bisa dipancing kemudian terdapat biodiversity ada banyak sekali species kurang lebih tiga ribuan species dan tentu itu ada hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan keamanan ya ini penguasaan wilayah harus memang dipertahankan nah untuk itu cukup banyak kekuatan militer yang ditempatkan di wilayah tersebut oleh masing-masing negara nah berdasarkan hasil kajian dari Kongres Amerika ini saya menghadap yang namanya US China strategic competition in South and East China's background and issues for Kongres ini yang baru beberapa bulan dikeluarkan oleh Kongres Amerika yaitu tanggal 6 Oktober 2021 di sini saya akan menampilkan dengan kalimat yang cukup utuh ya cukup utuh sehingga kalian nanti bisa membacanya dan nanti PowerPoint ini akan saya kirim untuk bisa dipelajari jadi konflik Amerika Serikat dan China ini ini sebetulnya seperti yang disampaikan di laporan Kongres itu karena beberapa hal sebetulnya umumnya adalah karena seperti yang digambarkan tadi yang saya tampilkan adalah adanya pembangunan-pembangunan pulau-pulau reklamasi atau pulau-pulau buatan atau artificial island yang dibangun oleh China di Laut China Selatan ini SCS adalah South China Sea ya di mana dianggap bahwa China bisa mendominasi daerah tersebut dan mengkontrol wilayah-wilayah tersebut sehingga bisa mempengaruhi situasi yang ada di sana contohnya misalnya kontrol fishing operation and oil and gas exploration activities in the South China Sea nah ini China berharap mereka bisa mengkontrol penangkapan penangkapan ikan dan operasi dari eksplorasi dari oil and gas di wilayah tersebut kemudian ada tindakan-tindakan koersif atau intimidasi dari pihak China eh kepada negara-negara yang ada berbatasan dengan laut China selatan tersebut nah ini juga yang membuat banyak negara itu agak keberatan karena China mengumumkan nonsen nfos nr-defense identification zone atau hadis di wilayah sekitar laut China Selatan nah ini yang 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 apa yang lebih memperparah situasi karena pengumuman China bahwa mereka membangun yang namanya air defense identification zone nah kemudian China mengumumkan eh bahwa mereka memiliki wilayah maritif yang eksklusif yang cenderung eh memblokade wilayah Taiwan atau mereka sebut sebagai maritime exclusion zone atau blokade around Taiwan atau di sekitar Taiwan kita tahu bahwa Taiwan ini atau top berharap adanya perlindungan dari Amerika Serikat ada sesuai sejarah kita tahu bahwa pemerintah Taiwan ini adalah penguasa di China pada saat sebelum saat sebelum dibentuknya Republik Rakyat Tiongkok saat ini hanya memang Taiwan ini yang mewakili Republik China ini kemudian kalah dalam perang saudara kemudian api dipimpin oleh presiden saat itu Jenderal Chiang Kai-shek kemudian harus mengungsi ke Taiwan dan di daratan China kemudian dibentuk negara baru oleh Mao Zedong yaitu Republik Rakyat Tiongkok sementara di Taiwan mereka tetap menyatakan sebagai Republik China yang berharap suatu saat Republik China ini akan kembali berkuasa di daratan Tiongkok Nah kemudian ini facilitate the projection of China Chinese military presence jadi pulau-pulau yang ada yang direklamasi oleh China ini ini bisa memfasilitasi kepentingan militer China terutama untuk memberikan dampak politik ya terhadap situasi di sebelah Barat Pasifik atau Western Pasifik Nah yang diharap yang ditakutkan juga adalah keberadaan China di pulau-pulau tersebut adalah memperbesar sasaran atau tujuan China untuk menjadi kekuatan hegemoni di kawasan tersebut atau istilahnya di wilayah atau bagian dari Eurasia ya European Asia Chinese based in the South China seas and more generally Chinese domination over or control of its near seas region could complicate the ability of United States jadi keberadaan pulau-pulau yang kemudian yang dijadikan basis militer oleh China ini tentu akan mempengaruhi keberadaan pasukan-pasukan atau tentara atau angkatan laut Amerika Serikat di wilayah laut China Selatan tersebut ini memang berkaitan dengan kepentingan Amerika yang terus-menerus mengawal atau berpihak kepada Taiwan dan ditakutkan kalau terjadi konflik antara China dan Taiwan ini dengan keberadaan pulau-pulau yang dibangun oleh China itu mempengaruhi gerak apa gerakan dari pasukan Amerika Serikat yang akan membantu Taiwan nah kemudian juga yang ditakutkan oleh Amerika adalah keterbatasannya atau keterpengaruhannya untuk melindungi beberapa negara yang sudah terlibat terlibat perjanjian dengan Amerika Serikat di bidang pertahanan yaitu antara Amerika Serikat dengan Jepang Filipin dan Korea Selatan perlu diketahui bahwa Amerika Serikat memiliki perjanjian dengan Jepang Filipin dan Korea Selatan ini yang menyatakan bahwa ada kewajiban bagi Amerika Serikat untuk memberikan bantuan pertahanan kepada Jepang Filipin dan Korea Selatan apabila negara-negara tersebut berada dalam bahaya pertama mendapatkan serangan dari utuhnya nah kemudian Amerika terus berpikiran bahwa Amerika perlu berada terus berada di wilayah Pasifik Barat dalam hal ini kalau dibilang Pasifik Barat Western Pasifik itu adalah di di sekitar Laut Cina Selatan dan Laut Timur China ya atau East China Sea itu yang berada di sekitar Jepang Korea Korea Selatan di sini Amerika memang memiliki kepentingan untuk mempertahankan stabilitas di wilayah tersebut kemudian mengadakan kerjasama-kerjasama dan operasi-operasi keamanan di wilayah tersebut terutama untuk menghadapi krisis-krisis atau bahkan kalau terjadi peperangan di wilayah tersebut dan yang berikutnya adalah mencegah prevent the emergence of China as regional hegemon in its part of Europe Asia saya menuliskan ini sengaja ya agar bisa dibaca apa maksud yang ada sebenarnya di tulisan terakhir dari laporan Kongres tersebut nah ini juga ya secara sikat ya maritime territorial dispute ini berkaitan dengan klaim dari China terhadap pulau-pulau di Paracel ya kalau di sini Paracel adalah yang ada utara karena ada klaim antara China Vietnam kalau di peta kita bisa lihat bahwa sebagian di wilayah utara laut China Selatan atau di Kepulauan Paracel ini diklaim oleh China dan Vietnam kemudian di Spratly ambil Kepulauan Spratly ya itu di agak di selatan ini terjadi klaim antara China Taiwan Vietnam Filipin Malaysia Brunei nah ini Indonesia agak mulai ada masalah juga dengan China akhir-akhir ini nanti akan saya jelaskan dan juga tentang masalah perselisihan atau disiput berkaitan dengan Scarborough Seoul ini antara China Taiwan dan Filipin karena wilayah tersebut ini sejak tahun 2012 ini dikontrol oleh China nah kalau dia is China sih atau eh sebelah timur Laut ini ini ada perselisihan sebetulnya di Senkaku area Thailand atau pulau Senkaku ini diklaim oleh China Taiwan dan Jepang saat ini pulau Senkaku Island ini memang dikuasai oleh Jepang ya hanya sebetulnya memang China dan Taiwan ini menyatakan bahwa pulau itu adalah pulau milik China pada jaman-jaman kerajaan China sebelum merdeka sebelum jadi republik nah ini masih terus menjadi masalah yang terjadi diantara China Taiwan dan Jepang selain itu ada yang berkaitan dengan izet ya atau zona ekonomi eksklusif yang ada di sekitar itu ini sekali lagi ini berkaitan dengan masalah interpretasi dari United Nations Convention Convention on the law of the sea China menganggap bahwa wilayahnya bisa mencapai sekian dan mereka menyatakan bahwa mereka juga apa melaksanakan sesuai unclose ya hanya mereka memiliki interpretasi sendiri antara lainnya sebetulnya mereka menyatakan bahwa pulau-pulau buatan itu juga bisa mendapatkan eh izet atau ekonomi 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 eksklusif zona ini tetap berbeda dengan eh pendapat atau apa yang memang menjadi eh aturan tertulis di unclose bahkan China menyatakan bahwa di wilayah ekonomi 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 eksklusif zona to izet ini bukan hanya masalah ekonomi saja yang bisa dilakukan atau kegiatan ekonomi saja tapi kegiatan militer juga bisa dilakukan nah ini eh tentu ada interpretasi interpretasi yang yang berbeda dengan pandangan masyarakat lainnya atau masyarakat umum lainnya nah ini eh ada beberapa hal ya isu yang saya nggak perlu jelaskan satu persatu tapi dari semua hal yang berkaitan dengan masalah eh maritim teritorial dan ekonomi eksklusif zone pandangan dari Amerika atau from the US perspektif the IZ dispute is arguable as significant as the Meritan Teritorial dispute ya jadi disini dinyatakan bahwa eh masalah yang berkaitan dengan perselisihan dari laut teritorial dan izet ini ini sangat berpotensi untuk eh adanya konflik di dunia ini terutama di kawasan laut Cina Selatan nah China approach to the South China Sea and East China Sea jadi apa sih ini pandangan China atau pendekatan China terhadap permasalahan di South China Sea ini beberapa hal ya yang yang menjadi hal yang menjadi kepentingan China adalah bahwa kepentingan China adalah bahwa mereka ingin klaim eh posisinya lebih kuat ya posisinya lebih kuat berkaitan dengan keberadaan mereka di laut China Selatan dan laut China Timor atau East China Sea dan ini terus-menerus diperjuangkan oleh China ya nah untuk tetap eh mempertahankan posisi mereka di klaim terhadap South China Sea dan East China Sea atau laut China Selatan dan laut China Timor ini ini merupakan national goals mereka atau tujuan jangka panjang yang terus diperjuangkan oleh mereka nah untuk eh tetap eh mempertahankan posisi mereka di di kedua lautan tersebut sesuai dengan tujuan nasional mereka maka China melancarkan berbagai macam strategi atau dikatakan sebagai integrated multidimensional strategy that includes diplomatic informasional ekonomik militeri paramiliteri law enforcement and civilian elements ya jadi berbagai macam eh strategi dilaksanakan oleh China untuk tetap memperjuangkan dan mempertahankan posisi mereka di laut China Selatan dan disini ya tuh implementing this integrated strategy China appears to be persistent patient taktically flexible willing to expand significant resources and willing to absorb at least some amount of reputations dan lain sebagainya jadi disini berbagai macam ya China melakukan berbagai macam strategi ya berhadapan dengan Amerika Serikat berhadapan dengan negara-negara lainnya yang yang saling mengklaim termasuk juga berhadapan dengan negara-negara di dunia ini ya yang yang tidak sesuai dengan kepentingan China jadi banyak sekali taktik-taktik strategi yang dilakukan oleh China dan ini ya yang harus deh kita pahami jadi China appears to be persistent persistent ya and patient nah sangat ini apa sangat sabar ya sangat apa sabar sekali taktically flexible jadi fleksibel banget ya dia untuk melakukan berbagai macam pendekatan-pendekatan baik keras baik apa apa diplomatik dan lain sebagainya inilah yang harus kita terus pelajari yang harus terus kita ikuti agar kita juga bisa apa terus-menerus mengikuti perkembangan yang ada dan menyikapi sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia kalau kita salah bersikat kita bisa rugi sendiri nah beberapa hal yang yang mereka lakukan atau selected elements ya beberapa hal yang mereka lakukan strateginya nih yang dikatakan salami slicing strategy and grey zone operation nah salami slicing ini salami itu kayak semacam ini ya apa daging atau hotdog ya itu slicing yang dipotong-potong jadi strategi ini yang yang sebetulnya saling memisahkan satu negara dengan negara lain China sangat tidak mau untuk berhadapan dengan satu kelompok negara contohnya misalnya negara ASEAN ya kelompok negara ASEAN ini China tidak mau untuk membicarakan masalah tentang China Selatan apabila dihadapkan dengan negara-negara negara-negara ASEAN secara berkelompok ya mereka maunya mendiskusikannya dengan satu-satu negara misalnya China Indonesia China Vietnam China Filipin China apa Malaysia Brunei jadi satu-satu ya dengan satu-satu negara jadi pendekatannya itu satu-satu negara dia nggak mau kalau di apa negara-negara yang tergabung dalam ASEAN ini bersatu itu yang maksudnya sebagai salami slicing strategy grey zone area adalah ini mereka sering merubah-merubah apa gerakan atau taktik strateginya kadang-kadang mereka apa antara peace and war jadi kadang-kadang mereka seakan-akan ingin perang tapi kemudian mereka ngajak damai ya jadi ini yang mereka lakukan nih kadang-kadang keras kadang-kadang lemah atau lembut ya kadang-kadang seperti bersahabat kadang-kadang bersifat sebagai lawan gitu nah ini strategi yang yang mereka lakukan nah baru kemudian mereka mengajak negosiasi ya semuanya ini ditunjukkan agar mereka mendapatkan keuntungan dalam mengontrol wilayah tersebut nah inilah kelihayaan negara China politik luar negeri mereka untuk berhadapan dengan negara-negara lainnya termasuk dengan negara Amerika Serikat ya dan kawan-kawannya nah terutama disini dikaitkan ya pada saat periode Covid-19 ini ya pandemi Covid-19 ini ini dimanfaatkan oleh China benar-benar untuk melaksanakan yang namanya salami slicing strategy ya dia dengan tiap-tiap negara atau masing-masing negara China melakukan hubungan saya katakan membantu memberikan vaksin yang banyak memberikan vaksin gratis bantuan kesehatan alat-alat kesehatan dan sebagainya kepada setiap negara yang ada di kawasan laut China Selatan nah ini semacam memberikan balas jasa masing-masing ya ini dilakukan ya makanya salami slicing strategi ini dianggap cukup efektif oleh China untuk memecah belah persatuan negara-negara yang ada di kawasan Asia ASEAN pertama ya di kawasan ASEAN kalau dari sekian negara yang ada di ASEAN yang jelas-jelas berpihak kepada China itu adalah Amboja, Laos, dan Mianar ini itu dibuktikan pada saat rapat-rapat terakhir di rapat kepala negara negara ASEAN untuk mengambil keputusan China Selatan ini negara apa Laos, Kamboja, dan Mianar ini keberatan kalau negara ASEAN mengambil suatu tindakan yang yang tertentu yang keras terhadap keberadaan China di laut China Selatan nah ini salah satu keberhasilan dari strategi salami slicing strategi dari China ya nah kemudian pembangunan ini saya nggak usah bacakan saya yang jelasin intinya adalah bahwa pembangunan yang sangat cepat terhadap karang-karang yang ada di laut China Selatan pertama di Paracel dan Spritly Island pulau-pulau Spritly dan Paracel ini yang dimulai tahun 2013 ya jadi Desember 2013 ini secara terbuka mereka menyatakan bahwa mereka mulai membangun pulau-pulau yang ada di situ dengan sangat cepat seperti yang tadi digambarkan yang saya pernah sampaikan ya jadi ini pembangunan pulau yang kemudian dijadikan sebagai base atau apa tempat kekuatan militer dari China ini dikatakan ya it was reported military facilities at sites that China occupies in South China sea and reported aircraft missile and radar range from those sites jadi keberadaan fasilitas-fasilitas militer yang ada di pulau-pulau reklamasi mereka ini sudah ada sudah difungsikan bahkan pesawat tempur mereka sudah ada mereka sudah membangun fasilitas-fasilitas pemantau seperti radar-radar yang ada di pulau-pulau tersebut dan juga yang ditakutkan adalah mereka sudah membangun kekuatan bersenjata sudah membangun kekuatan peluru kendali atau misail ya yang ada di pulau-pulau tersebut nah ini tetap mengkhawatirkan bagi banyak negara terutama Amerika Serikat yang memiliki kepentingan berada di sekitar laut China Selatan nanti akan saya tampilkan apa sih keinginan Amerika di wilayah tersebut nah yang juga ah ah menjadi topik pembahasan dan ini sangat mengkhawatirkan bagi negara-negara lain termasuk juga Amerika Serikat adalah a new maritime law jadi al apa aturan hukum yang baru dari China ya China mengeluarkan aturan hukum yang baru yang berkaitan dengan maritim yaitu new maritime law pada 1 September 2001 ini sudah berlaku bagi mereka atau sudah dinyatakan ya diberlakukan efektif 1 November 2021 jadi beberapa bulan yang lalu tahun ini disini menyatakan bahwa the law seeks to impose new notification and other requirements on foreign ship entering what China describe as the area under jurisdiction of China jadi kapal-kapal negara lainnya itu harus melaporkan ya atau memberikan notifikasi kepada pemerintah China bahwa mereka berlayar atau melewati daerah-daerah yang dikuasai oleh China tersebut nah ini sebetulnya bertentangan dengan UNCLOS ya UNCLOS 82 karena China secara aturan United Nations Convention Law of the Sea tahun 82 ini mereka tidak punya hak sebetulnya untuk menyatakan bahwa pulau-pulau buatan itu memiliki law teritorial atau zona ekonomi eksklusif nah inilah hukum yang baru yang harus kita perhatikan karena dengan adanya hukum maritim yang baru yang dikeluarkan oleh China ini bisa menimbulkan ketegangan yang ada di kawasan tersebut ini dikatakan some observers have stated that the new law could lead to increase tension yang akan meningkatkan tensi di South China Sea apalagi kalau particularly if China takes action to enforce its provision jadi apabila China melakukan aksi-aksi yang yang keras terhadap aturan hukum ini apabila kapal suatu kapal tidak melaporkan sesuatu atau tidak memberikan notifikasi berlayar di laut-laut yang dianggap menjadi wilayahnya China ditakutkan China akan melakukan tindakan-tindakan yang keras nah ini inilah yang 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 perlu kita cermati terus-menerus ya pertama bagi mahasiswa mahasiswi hubungan internasional ini sangat menarik banyak sekali ini untuk di perhatikan di masa yang akan datang nah kemudian beberapa tindakan lainnya ya yang lebih yang meningkatkan ketegangan ini beberapa hal ya misalnya eh kontrol China terhadap seperti Scarborough shawl ini ini tentu menimbulkan ketegangan antara Filipina dan China kemudian pengumuman air defense identification zone atau abis di wilayah laut Cina laut selatan ini termasuk ya includes airspace jadi ini November 2013 ini sudah dihubungkan bahwa mereka membangun Adis nah ini sangat mengganggu banyak pihak ya nah begitu juga patroli-patroli dari Chinese Coast Guard kapal-kapal Chinese Coast Guard ini juga seringkali melakukan operasi-operasi yang sebetulnya operasi-operasi yang tidak sesuai dengan aturan internasional yang berlaku ini di beberapa tempat kalau yang di laut Cina Selatan itu di eh laut Cina Timur di sekaku di pulau sekaku ya nah ini juga yang tadi ya di dengan Filipin kemudian ini ya a growing civilian Chinese present on some of the side jadi beberapa pulau ini banyak di kunjungi oleh masyarakat Cina sendiri ya baik untuk kepentingan pemerintah atau para militer tapi orang-orang sipil juga ini melakukan liburan nih Chinese vacation vacationer dan juga melakukan permanent settlement jadi ada masyarakat Cina yang ditempatkan secara permanen di pulau-pulau tersebut kemudian the movement of some military system di wilayah tersebut nah ini jadi eh justru kegiatan-kegiatan ini meningkatkan apa ya 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 mohon maaf ya agak kesentuh tadi kalau nggak salah ya jadi beberapa hal yang mempengaruhi China atau tindakan-tindakan China ini benar-benar menimbulkan banyak permasalahan terhadap negara-negara di kawasan tersebut jadi kosgar China melakukan patroli sana dan ini juga as bukan hanya kosgar tapi yang dinamakan maritime milisia ini pasukan milisia atau sebetulnya ya ya kayak pasukan cadangan lah ya ini melakukan operasi juga di wilayah tersebut tersebut jadi ya ya kekuatan gabungan antara angkatan laut China ya angkatan laut China Chinese Coast Guard Chinese Navy Chinese Coast Guard and maritime Malaysia together form the largest maritime force in the Indo-Pasifik jadi dari pengamatan Amerika bahwa kekuatan gabungan dari angkatan laut China Coast Guard China dan pasukan milisia dari China ini menghasilkan suatu kekuatan maritim yang yang besar di kawasan Indo-Pasifik nah ada juga yang berkaitan dengan definisi dari freedom of navigation nah freedom of navigation ini sangat membatasi pergerakan kapal-kapal niaga maupun kapal-kapal negara lainnya terutama bagi kekuatan angkatan laut Amerika ini menjadi sangat terbatas sekali apalagi di sini dikatakan bahwa China has frequently interfere with commercial fishing operation by non-Chinese fishing vessel jadi beberapa negara ya melayan-melayan dari beberapa negara lainnya ini dibatasi sekali melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah-wilayah di laut China Selatan nah ini menimbulkan masalah baru lagi kemudian pihak China juga menganggap ya sering menganggap bahwa nah ini langsung berada berkaitan dengan Amerika bahwa kegiatan Amerika di wilayah laut China Selatan ini sudah melanggar batas-batas yang ditentukan oleh China sendiri jadi pelakuan Amerika di laut China Selatan ini juga dianggap dianggap sudah sudah tidak sesuai dengan aturan unklo sendiri ya karena sangat menganggap China sendiri ya jadi ini yang dianggap bahwa Amerika menganggap kepentingan Cina dan kehadiran angkatan laut Amerika di laut China Selatan ini dianggap tidak tidak benar ya tidak tidak benar namun demikian ada beberapa hal yang menjadi pandangan dari pimpinan pasukan atau komandan dari pasukan Amerika sendiri dikatakan bahwa China is now capable of controlling the South China Sea in all scenario short of war with the United State ya ini yang yang dikatakan oleh komandan US Pacific Command dan ini juga yang dikatakan ya bahwa beberapa observer menyatakan bahwa Chinese action in the South China Sea has have achieved for China more dominant or more commanding position in the South China Sea jadi posisi kontrol atau dominasi Cina di laut China Selatan ini juga sudah sangat luar biasa sekali ya kemampuannya sehingga ini sangat menghawatirkan para pengamat dan tentunya sangat menghawatirkan kepentingan Amerika Serikat di wilayah laut China Selatan tersebut nah sekarang bagaimana posisi Amerika Serikat berkaitan dengan situasi yang ada di South China Sea atau laut China Selatan dan East China Sea atau laut China Selatan yang di wilayah Jepang Korea posisi Amerika adalah yang pertama adalah freedom of the seas jadi Amerika berprinsip atau mendukung adanya prinsip dari freedom of the seas jadi kebebasan berlayar kebebasan berlayar baik bagi kapal maupun pesawat udara dari semua negara ini katanya sesuai dengan hukum laut internasional kemudian berkaitan dengan freedom of the seas Amerika Serikat Amerika Serikat berhak juga melakukan patroli-patroli di wilayah tersebut di sini dikatakan bahwa US forces routinely conduct freedom of navigation assertion throughout the world jadi Amerika juga berpendapat bahwa dengan adanya freedom of the seas dimana mereka berhak juga melakukan freedom of navigation di seluruh dunia ini nah ini pandangan Amerika ya jadi dengan pandangan tersebut tentu itu bisa bertabrakan dengan pandangan dari China Amerika juga berpendapat bahwa seperti beberapa negara lainnya bahwa Amerika percaya atau berpendapat bahwa coastal states jadi negara pantai di bawah United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNPOS 982 memiliki hak untuk melakukan aktivitas ekonomi di masing-masing ZEE jadi the coastal states under UNPOS have the right to regulate economic activities activities in their EZ but do not have the right to regulate foreign military activities in their EZ jadi ini pandangan Amerika bahwa negara pantai itu berhak melakukan atau berhak memiliki atau berhak melakukan kegiatan ekonomi di zona ekonomi eksklusifnya tapi Amerika juga menyatakan bahwa negara pantai tidak punya hak untuk mengatur kegiatan militer negara asing di zona ekonomi eksklusif tersebut saya agak berhak yang Amerika Serikat seringkali juga melakukan kegiatan-kegiatan latihan atau melakukan operasi kapal-kapalnya berlayar di EZ di zona ekonomi eksklusif negara lainnya ini juga tentunya bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan tertentu dengan negara tertentu. Dan inilah yang ibaratnya adanya tabrakan kepentingan antara kepentingan Amerika dan kepentingan China sendiri di Laut China Selatan. Untuk itu kemudian di sini, US military surveillance flight in international airspace above another country is unlawful under international law. Jadi di sini dikatakan bahwa Amerika sesuai dengan peraturan internasional, peraturan penerbangan internasional, pesawat-pesawat udara Amerika dari zona ekonomi eksklusif suatu negara. Dan Amerika terus merencanakan untuk melakukan penerbangan-penerbangan tersebut. Nah ini juga tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi banyak negara ya. Karena kalau pesawat terbang militer Amerika terbang di IZ suatu negara, melakukan surveillance, melakukan tindakan-tindakan tertentu, nah ini cukup mengkhawatirkan bagi beberapa negara. Nah ini juga tentu negara China juga sangat keberatan apabila tindakan ini dilakukan oleh Amerika Serikat di wilayah-wilayah yang China klaim sebagai wilayah udara mereka di Laut China Selatan. Nah kemudian ada juga berkaitan dengan military territorial dispute ya. Ada beberapa posisi dari Amerika yang berlawanan dengan kepentingan China. Nah di sini Amerika Serikat tentu keberatan dengan klaim dari 9-line dari China ya. Di sini karena ini tidak sesuai dengan hukum internasional yang ada saat ini. Dan tentunya berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat juga di wilayah tersebut. Nah kemudian juga Amerika mendukung klaim Filipin ya. Karena Filipin pada tahun 2016 ini membawa permasalahan pulau-pulau yang dikuasai oleh China ke Tribunal Award. Jadi di Mahkamah Pengadilan Internasional di Belanda, di Den Haag. Di mana di tribunal itu permasalahannya dibenangkan oleh Filipin. Dibenangkan oleh Filipin. Jadi the Tribunal Award rejected China Maritime Claims. Karena dianggap tidak mempunyai dasar di peraturan internasional. Hukum laut internasional. Dan ini juga tentunya belum final juga ya. Karena China menolak hasil keputusan dari pengadilan atau mahkamah internasional ini. Kita ikuti aja nanti terus bagaimana kelanjutannya ya. Ini silahkan dibaca intinya itu ya bahwa Amerika di sini nih. Yang lainnya adalah Amerika tetap mendukung negara-negara di wilayah Asia Tenggara yang menjadi partner mereka dalam mempertahankan kepentingan mereka. Jadi klaim-klaim dari negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara itu didukung oleh Amerika Serikat. Nah ini bagaimana penyelesaiannya tentu. Ini juga perlu kita simak dan kita perhatikan di masa yang akan datang. Terus saya lanjut aja ya. Beberapa kekuatan militer di wilayah Indo-Pasifik. Ini ada banyak kekuatannya. Saya tidak perlu jelaskan satu persatu. Silahkan dibaca. Kekuatan lainnya di sini ada yang kita bisa lihat. Kekuatan pasukan yang ada di China sendiri ya. Chinese Fleet Headquarter. Jadi pasukan armada China di beberapa tempat. Di Qingtao, Ningbo, Changjiang. Sementara kekuatan Amerika atau pasukan Amerika berada di beberapa tempat. Korea Selatan, di Jepang ada dua. Okinawa, ada tiga ya. Yokosuka, Okinawa, dan Sasebo. Termasuk di Guam. Selain Amerika, ada juga pasukan atau angkatan node dari Inggris. Ini ada beberapa data yang sering juga diajak melakukan operasi di wilayah tersebut. Ini juga wilayah atau batas wilayah yang dikontrol oleh China. Karena artinya China melalui peluru kendali yang ditempatkan di beberapa tempat, ini bisa mencapai wilayah seperti ini. Yang kuning ya. Jadi, range of China's missiles ya. Jadi ini. Hasil itunya. Cukup jauh ya, sampai di Filipin. Nah, kemudian pantauan radar dari China. Pantauan radar dari China kurang lebih segini ya. Wilayah pantauan radar yang dibangun di pulau-pulau tertentu. Terutama di Sudirif, Ferry Cross, dan Mischief, dan Quatron. Ini ada segitiga ini. Secara interseksinya kurang lebih sekian radar preferensinya. Atau jangkauan radar dari China di kawasan tersebut. Nah, ini juga ya. Airborne radar yang ada dibangun oleh China. Luasannya bisa menjangkau Vietnam, Malaysia, Filipina. Ini juga kalau di menurut data lainnya, potensial island drift generate radar coverage. Jadi, radar-radar yang dibangun oleh China di beberapa pulau ini, coverage-nya seperti ini, kurang lebih. Ini lebih lengkap daripada yang tadi, tapi kurang lebih seperti ini jangkauannya. Luas sekali yang bisa meng-cover hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Ini juga gambaran itu bisa sebagai ini. Nah, bahkan diduga dia juga bisa melakukan pantauan sampai 1.800 miles sampai ke Guam. Ini base Amerika di kawasan tersebut, termasuk di Guam. Nah, hanya ini memang jarak jangkau peluru kendali yang dianggap bisa juga menjangkau ke sini. Betul tidaknya? Nanti kita lihat saja. termasuk pantauan radar dari China. Nah, kemudian kekuatan angkatan Amerika dan China yang ada di Pasifik, kurang lebih seperti ini. Tentu ini terjadi perubahan suatu waktu. Nah, ini data kira-kira tersebut di tahun 2009-2019 ya. Military balance 2019, mulai dari kekuatan angkatan daratnya, Amerika, China, angkatan lautnya, personilnya, sampai kapal-kapalnya, pesawat udaranya, dan peluru kendali. Nah, ini yang menakutan sebetulnya ini. ICBM, interkontinental. Yang berkepala nuklir. Nah, ini yang ya. Nuklir warhead nih. Ini yang ditakutkan ya. China, 290. Amerika, 6.180-an. Nah, ini tahun 2000. US-China military balance ya. Setiap tahun tentu ada perubahan. Nah, ini yang satu lagi tambahan adalah oil reserve ya. Oil reserve. Nah, Amerika sangat banyak sekali ya. Skin barrel. China, banyak juga ya. Tapi Amerika lebih banyak ini tahun 2000. Jadi masing-masing tentu punya kekuatan. Tapi bagaimana kalau perbandingan kekuatan ini siapa yang menang? Nah, nanti kita lihat saja. Ada perhitungannya. Who spends the most of defense? tahun 2019 dari military balance ya. Ternyata Amerika yang masih tetap pengeluaran di bidang pertahanannya sangat besar. Ini mungkin yang sedikit menghambat perkembangan ekonomi Amerika kali ya. Barangkali. Tapi memang karena kepentingan Amerika hampir ada di seluruh dunia. ini yang menyebabkan pengeluaran anggaran Amerika ini sangat besar. China, Arab Saudi juga besar. Rusia, Indonesia agak kecil lah di sini. Cuma nggak tercatat. Nah, kalau kita melihat ya military spending atau pengeluaran militer diprediksi di masa yang akan datang ya. ini China dengan kemampuan ekonominya saat ini akan lebih besar nanti dibandingkan Amerika. Ini kurang lebih tahun 2030-an ya. Antara 35-40 ini China sudah lebih besar daripada Amerika Serikat. Ini. Ini sesuai perhitungan ya. Betul tidaknya nanti kita lihat. barangkali mudah-mudahan kita bisa menyaksikan umur-umur kita masih bisa merasakan tahun ini. Tahun 2035. Nah, ini juga current project military spending beberapa negara ya. Diestimasi ke tahun 2030 Amerika masih besar. China juga masih besar. Rusia, Jepang ini negara-negara yang besar. Nah, kemudian bagaimana apabila China berhadapan dengan Amerika ini tentu beberapa taktik dan strategi secara militer mereka akan berhadapan di wilayah ini. Ini perang laut kurang lebih. Perang laut kurang lebih. termasuk penyerangan-penyerangan yang akan dilakukan oleh Amerika di sini dan juga pihak China di sini. Kurang lebih yang merah-merah. Ini kurang lebih kalau memang terjadi peperangan tapi mudah-mudahan tidak ada tidak terjadi peperangan ya. Karena peperangan itu tidak enak dan tidak menguntungkan bagi banyak pihak. Mudah-mudahan. Tapi ini diduga atau salah satu skenario kalau terjadi peperangan. sekarang kira-kira ada lima menit lagi mungkin Pak untuk pesen kasih. Oke Pak. Lima menit lagi. China has more ship but US Navy is much ahead. Nah yang ini yang memang China walaupun berkembang besar tapi jumlah tenaga nuklirnya nuklir warheadnya kalah jauh dari Amerika serikat. Jadi walaupun China berkembang tapi mereka tetap takut terhadap Amerika. Namun demikian dinyatakan bahwa people liberation army maksudnya tentara China is still many decades away from reaching military capability against to death the US. Jadi hasil pengamatan militer jadi masih cukup jauhlah apabila bisa menyaingi kekuatan militer Amerika. Namun demikian Amerika might spend big time to deter China in the South China Sea and over Taiwan. Jadi walaupun demikian Amerika harus tetap mengeluarkan banyak uang dengan waktu untuk menghadapi China di wilayah tersebut. Ada juga hal yang dilakukan Amerika saat ini yang terus harus kita lakukan adalah AUKUS ini perjanjian kesepakatan Amerika Australia United Kingdom dan Amerika Serikat. Perjanjian tiga negara ini tentu terus menjadi pembahasan karena ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi hubungan antara Australia dan Perancis. karena perjanjian pembelian kapal selam Perancis dibatalkan oleh Australia diganti kapal selam nuklir dari Amerika Serikat. Ini saya tidak perlu jelaskan masalah-masalahnya tapi ini terus dibahas oleh negara-negara yang ada di kawasan termasuk yang berkaitan dengan program Indo-Pasifik dari Amerika di sini Amerika menyatakan bahwa Amerika tetap mendukung kawan-kawannya untuk berhadapan dengan China apabila terjadi konflik atau tension nah ini perbandingan balance of trade antara kuat ini adalah pasukan atau gabungan antara Jepang, India, Australia, dan Amerika Serikat dikaitkan atau dianggapkan China nah ini Quadrilateral Security Dialogue antara India, US, Australia, dan Jepang ini mencoba untuk mengkontaminasi atau menghadapi China di kawasan Asia Pasifik nah ini saya tidak usah jelaskan ya yang jelas di sini it seems clear that China is becoming more and more isolated jadi memang Amerika mencoba mengisolasi China mengisolasi China nah ini juga ya while the strongest among this Russia is wary of China growing strength jadi walaupun Rusia juga dekat sama China tapi Rusia juga sebetulnya khawatir dengan semakin besarnya kekuatan China di kawasan tersebut kita tahu bahwa dua negara ini juga dulu pernah perang Rusia dan China kemudian bersahabat sesuai dengan ideologi komunis tapi sebetulnya Rusia juga cukup khawatir dengan perkembangan China tapi China mendapatkan dukungan dari Korea Utara Pakistan Kaboja dan lain negara lainnya disini juga dinyatakan bahwa China berai berai adalah Belt Road Initiative ini juga dianggap belum tentu berkembang dengan baik bagaimana pendapat Indonesia tentang AUKUS karena AUKUS ini juga sangat menarik dari pendapat Menteri Pertahanan kita dikatakan bahwa kita menghargai kepentingan dari Amerika Inggris dan Australia untuk mempertahankan kepentingan mereka masing-masing saya pikir itu kemudian yang berkaitan dengan kepentingan atau rivalitas Amerika dan China di Laut China Selatan kira-kira bagaimana pandangan Indonesia menurut saya pandangan Indonesia sangat jelas bahwa ini kunjungan Presiden Jokowi di Laut China Selatan di Natuna bahwa Indonesia konsisten dengan memperjuangkan kepentingan Indonesia di Laut China Selatan Walaupun China mencoba mengatakan bahwa China mengklaim nine dot line atau nine dash line itu adalah hak China namun kita juga terus menyatakan bahwa IIZ kita zona ekonomi eksklusif kita itu tetap kita perjuangkan sepenuh hati ya sekeras mungkin jadi walaupun demikian kita tetap netral kita pada posisi non-block non-line movement ini adalah konsisten kita lakukan sehingga walaupun terjadi rivalitas antara Amerika dan China di Laut China Selatan kita tetap berhubungan baik dengan kedua negara bahkan kita harus bisa memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari kedua negara tersebut saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini kita berharap bahwa salaman antara Presiden Amerika Joe Biden dan Prime Minister Xi Jinping ini benar-benar bisa memberikan kedamaian ketentraman di wilayah Laut China Selatan konflik tidak terus berkembang perang dagang juga bisa selesai cepat yang penting damai karena dengan damai kita bisa bisa membangun bersama-sama dunia yang aman damai tentram dan sejahtera bagi masyarakat dunia khususnya masyarakat di negara-negara di kawasan Laut China Selatan demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih selamat sore terima kasih Bapak Mahit seperti yang sudah disampaikan di awal ini presentasinya luar biasa komplit sekali saya rasa saya khawatir sekian komplitnya mahasiswa ini sudah tidak ada yang mau ditanya tapi jangan khawatir ini tadi presentasinya memicu pasti pertanyaan-pertanyaan salah satunya saya tadi melihat dari jangkauan radar tadi Pak ya salah satu infografis yang disampaikan saya lihat itu ada salah satu yang menjangkau ibu kota baru kita sepertinya itu itu harus kita waspadai jadi ternyata calon ibu kota baru kita juga tidak begitu aman radar ya Pak ya karena kita dengar juga Jawa juga sudah di cover oleh radar interkontinental Australia jadi sekarang saya kira kita pindah ke utara sedikit agar lebih bebas radar ternyata juga masih sulit sering dengan perkembangan kekuatan negara-negara berlasa ini saya rasa sangat menarik ya paparan dari Bapak Dr. Mamahit ini beliau menjelaskan banyak hal tapi saya rasa teman-teman di sini juga pasti ingin mengkonfirmasi beberapa hal karena ini sudah begitu cukup sore saya buka satu termin tiga penanya yang beruntung ini untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Mamahit silahkan dengan menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung atau mengetik di kolom chat silahkan oke ada Reza ya sepertinya yang lain silahkan Reza baik terima kasih Bang Yuska dan Bapak jadi pertanyaan sebetulnya pengelaka saya Reza Santika ingin menanyakan seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Mamahit tadi bahwa China memiliki banyak strategi seperti baik strategi untuk mengatasi permasalahan Laut Cina Selatan baik strategi yang soft bahkan yang hard serta apabila dilihat China juga tidak menginginkan meniskusikan permasalahan Laut Cina Selatan terhadap secara kelompok seperti ASEAN dengan China lebih menyukai mengatasi permasalahannya atau mendiskusikannya secara bilateral lalu pertanyaan Reza bagaimana menurut Bapak melihat strategi yang strategi China dalam diskusikan permasalahan Laut Cina Selatan dan terhadap sikap dari Indonesia harus seperti apa untuk mengatasi atau strategi apa yang harus dilakukan Indonesia untuk memperjuangkan Laut Cina Selatan tersebut serta mengimbangi adanya rivalitas dalam Laut Cina Selatan seperti itu Pak terima kasih oke baik Reza terima kasih kita berikan kesempatan menjawab dulu kepada Bapak Mamahit mungkin sambil menunggu oke terima kasih pertanyaan yang baik dari Mbak Reza ya jadi memang China China melaksanakan berbagai macam strategi untuk menggolokan kepentingan dia kepentingannya saya pernah beberapa kali diskusi dengan pejabat militer China bahkan saya juga pernah apa menjadi bagian dari tim Indonesia untuk membicarakan hubungan bilateral antara Indonesia dan China memang yang harus kita perhatikan adalah China itu sangat konsisten memperjuangkan kepentingan mereka di wilayah Laut Cina Selatan itu yang catatan kita yang harus kita perhatikan jadi kalau mereka menyatakan bahwa mereka memiliki memiliki hak untuk menguasai wilayah China Selatan dan memiliki hak untuk membangun pulau-pulau buatan tersebut pernyataan itu secara konsisten mereka lakukan kita bisa melihat bukti-bukti bahwa sejak awal mereka sudah menyatakan bahwa mereka mengklaim bahwa pulau-pulau di Laut Cina Selatan yaitu di Kepulauan Parasel dan Spratly itu mereka memiliki hak yang mereka katakan itu adalah wilayah tradisional mereka karena pada masa kerajaan-kerajaan China itu itu sudah dikuasai atau sudah didatangi pasukan-pasukan atau tentara China pada saat itu dan inilah yang klaim mereka nah ternyata sampai kita ikuti sampai saat ini klaim mereka itu dilaksanakan dengan tindakan nyata protes-protes banyak negara terhadap pembangunan pulau buatan tetap aja mereka tidak gubris mereka terus melakukan bahkan mereka melakukan penguatan perkembangan dan bahkan kekuatan militernya pun terus ditambah di sana dengan peralatan-peralatan yang baru bahkan mereka memindahkan sebagian penduduk China untuk menjadi penduduk yang permanen di beberapa pulau di sana artinya ini tindakan yang serius yang tidak bisa diremehkan dan ini secara tegas mereka nyatakan dengan berbagai macam strategi itu mau gak mau akhirnya terbukti tidak ada yang bisa menghambat mereka ASEAN pun tidak bisa bersatu untuk menghadapi itu Amerika pun agak kewalahan menghadapi niat China tersebut nah sekarang berkaitan dengan Indonesia Indonesia harus benar-benar memperhatikan hal ini sebetulnya klaim Indonesia terhadap sebagian wilayah di Laut China Selatan itu atau pulau-pulau yang ada itu tidak ada ya tidak ada kepentingan Indonesia terhadap klaim wilayah atau pulau-pulau buatan di wilayah Laut China Selatan terutama di Kepulauan Parasel dan Spratly kita hanya konsisten mempertahankan batas-batas wilayah laut teritorial zona tambahan dan ekonomi eksklusif zone dari Indonesia atau ZEI zona ekonomi eksklusif Indonesia nah ini kita mulai bersinggungan dengan China pada saat China terus-menerus mengklaim nine dot line atau nine dash line mereka sembilan garis putus-putus mereka yang di angkatan laut ini beberapa kali memetakan batas atau koordinat lintang bujur dari sembilan garis putus-putus ini sering berbeda-beda sering berbeda-beda atau beberapa garis putus-putus ini lokasinya berbeda-beda ada yang di luar zona ekonomi eksklusif kita atau ZTEI ada yang nempel ada yang beririsan ada yang berpotongan dengan ZTEI Indonesia yang wilayahnya cukup luas cukup luas nah seringkali sampai saat ini sampai yang terakhir yang saya tahu pada saat kita menanyakan rombongan Indonesia menanyakan bagaimana atau di mana batas ZTEI atau di mana apa garis sembilan garis putus-putus tersebut China selalu mengelak menyatakan atau menetapkan batas-batas koordinat sembilan main deadline atau sembilan garis putus-putus itu selalu menolak mereka hanya selalu menyatakan kepada pihak Indonesia bahwa tidak ada masalah antara main deadline mereka dengan ZTEI Indonesia itu selalu mereka menyatakan dengan demikian kita selalu menyatakan juga oke kalau begitu tidak ada permasalahan dengan ZTEI Indonesia artinya kita berpendapat bahwa main deadline China itu berada di luar ZTEI Indonesia tapi mereka tidak mengaminkan nah inilah yang mereka ambangkan terus-menerus nah untuk itu mereka selalu mengambangkan yang makanya mereka selalu apa soft hard dan lain-lain strategi mereka apa sikap kita sikap Indonesia sikap Indonesia saya pikir sudah sangat jelas yang disampaikan oleh kementerian luar negeri kita Angkatan Laut Indonesia dan juga terutama apa yang ditunjukkan oleh Presiden Indonesia Pak Jokowi saat berkunjung ke wilayah Natuna dengan menggunakan kapal perang Indonesia kapal angkatan laut kita seperti yang tadi saya gambarkan beberapa tahun yang lalu nah inilah sikap kita harus tegas menyatakan bahwa ini klaim kita ini adalah zona ekonomi eksklusif kita yang sudah sesuai dengan peraturan internasional yang sudah sesuai dengan United Nation Convention Law of the Sea tahun 1982 nah ini saja sikap kita nah ini yang yang China terus-menerus berupaya apa apa mempengaruhi Indonesia tapi kita tetap teguh itu saja jadi keteguhan di dalam berprinsip inilah modal utama kita jadi saya pikir ini sikap kita terhadap klaim dari China masalah di laut China Selatan terhadap klaim-klaim lainnya nah ini juga kita harus bersikap kita harus kembalikan lagi bahwa semuanya harus kita selesaikan sesuai dengan peraturan internasional yang berlaku namun karena ini saling numpuk klaimnya saling numpuk dengan berbagai macam alasan kita mencoba untuk menjadi penengah menjadi fasilitator di dalam beberapa hubungan bilateral maupun multilateral untuk menyelesaikan masalah ini memang masalah ini tidak gampang dan tidak bisa cepat selesai ini jangka panjang benar ya untuk itu kita berharap masing-masing negara agar menahan diri agar tidak terlibat konflik ya terutama konflik bersenjata biarlah masalah ini diselesaikan secara secara diplobasi jangka panjang walaupun lama tapi yang penting situasinya tetap aman dengan demikian maka kawasan tersebut tidak ada ketegangan dan masing-masing negara mendapatkan manfaat dari ketenangan yang ada dan masing-masing negara bisa terus bekerja sama terus mendapatkan manfaat terutama di bidang ekonomi sehingga semuanya happy lah secara ekonomi intinya begitu mungkin yang bisa saya sempatkan secara singkat terima kasih Pak Mahit ini luar biasa saya menyambut sedikit kalau tadi permasalahan lain-lain katanya tidak di luar EE kita tapi baru-barunya ada rame-rame sedikit antara kita dengan China khususnya terkait penambang eksplorasi kita di Natuna itu apa bentuk dari garis yang memuai atau garis yang berpindah-pindah karena terdorong gelombang laut mungkin ya ya ini memang strategi China tapi ini juga sebetulnya bagian dari strategi Indonesia juga kenapa kita memberikan hak untuk eksplorasi di wilayah tersebut karena kita sebetulnya juga ingin ngetes ngetes China mereka protes apa enggak gitu kan kalau mereka protes berarti mereka sebetulnya dalam pikiran mereka 9 days lain mereka adalah beririsan atau memotong sebagian wilayah di zona ekonomi Indonesia zona ekonomi eksklusif Indonesia dan ternyata mereka protes dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di benak mereka 9 days lain itu beririsan atau memotong ZTE Indonesia artinya dengan demikian kita harus mengambil sikap yang tegas juga di dalam pertemuan-pertemuan bilateral kita dengan China kita harus tegas you bilang tidak ada masalah tapi kalau pada saat kita mencoba memberikan konsesi eksplorasi kepada suatu company di ZTE kita kenapa anda protes nah ini juga bisa menjadi bahan perdebatan di kemudian hari ya tapi yang jelas ini memang sangat menarik untuk kita perhatikan terus-menerus ya memang itulah hubungan antara negara memang tidak gampang tapi intinya bagaimana kita bisa mencari solusui artinya kita harus sepakat walaupun tidak sepakat ya itu seringkali sepakat untuk tidak sepakat nah itu ketidaksepakatan ini ya kita bicara ya oke kalau gitu kita bicarakan lagi kita nego lagi di kemudian hari kira-kira memang begitulah namanya diplomasi ya nah ini perlu juga nanti saya yakin nanti yang bagi mahasiswa yang nanti terjun di dunia diplomatik menjadi bagian dari kementerian luar negeri atau di badan-badan negara Indonesia ini juga mungkin akan terus mengalami hal ini karena mohon maaf sebagai informasi bahwa kalau walaupun pihak kementerian luar negeri melakukan suatu pertemuan atau mengadakan perjanjian-perjanjian batas negara dengan negara lain dalam hal ini dengan China atau Tiongkok kementerian kementerian luar negeri akan mengajak juga kementerian dan badan negara lainnya jadi misalnya paling tidak saya angkatan laut juga akan dilibatkan karena saya terlibat di dalam perundingan-perundingan dengan beberapa negara bersama dengan kementerian luar negeri karena kenapa karena untuk penentuan batas wilayah negara dan batas-batas lainnya yang berhubungan dengan laut itu hitungannya ada di angkatan laut jadi angkatan laut yang membuat peta laut terutama peta laut di Indonesia jadi hitungan batas teritorial kita lintang bujurnya ZTE kita itu yang hitung adalah angkatan laut di angkatan laut kantornya adalah namanya pus hidros pusat hidrografi dan oseonografi angkatan laut kantornya ada di di Ancol Jakarta dan ini apabila ada mahasiswa atau tim ahli yang ingin belajar atau ingin berkunjung ke pus hidrosal itu diterima dengan sesuka hati silahkan mengajukan penawaran atau mengajukan proposal untuk penelitian juga bisa dilakukan di sana jadi terbuka sekali demikian informasi tambahan dari saya informasi berharga ini Pak jadi pus hidrosal ini sepertinya berdekatan dengan pusat oceanografinya Lipi mungkin Pak di Ancol ya ya ada samping-sampingan lah ini informasi yang saya juga sendiri baru tahu ternyata peta laut kita dan ZEE memang diukur dan dimiliki datangnya oleh angkatan laut kita Pak ya karena itu masih strategis ya ya betul jadi peta laut Indonesia ini memang dibuat oleh angkatan laut dalam hal ini pus hidrosal sudah diakui secara internasional ya oleh AIMO International Maritime Organization bahwa angkatan laut ini yang berhak membuat peta di perairan Indonesia saat ini peta-peta Indonesia ini sudah menggunakan banyak menggunakan peta elektronik ya nah peta elektronik ini itu dibeli oleh negara-negara lain oleh perusahaan-perusahaan pelayaran kapal-kapal karena mereka harus menggunakan peta elektronik atau peta buatan Indonesia apabila terjadi sesuatu misalnya kandas karam atau apapun kalau mereka tidak menggunakan peta Indonesia buatan Indonesia atau buatan pus hidrosal maka tanggung jawab mereka sendiri itu ya jadi ini ya mereka harus bayar ke Indonesia aduh informasi berharga lagi ini ini sudah menjelang jam pukul 6 sore ya saya berikan sepertinya teman-teman masih ada yang menanya tapi saya putuskan untuk mengakhiri saja mungkin bapak ya mudah-mudahan lain waktu kita ada kesempatan lagi ini jujur kesempatan yang sangat berharga bagi saya pribadi khususnya dan mungkin bagi teman-teman mahasiswa ya untuk mendengarkan pemaparan secara langsung dari beliau bapak dokter mamahit ya seorang general dan sekolah intektual ini ya jadi praktisi dan juga akademisi kita dengarkan kombinasinya dan pastinya informasi-informasi yang tidak akan mungkin kita dapatkan di koran yang kita dengarkan barusan jadi semoga apa yang kita diskusikan sehari ini bermanfaat ya terima kasih kepada bapak dokter Desi saya kembalikan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak Isra selaku moderator dan bapak dokter mamahit selaku pemateri pada sore hari ini baik teman-teman untuk sesi terakhir alangkah lebih baiknya kita untuk melakukan sesi foto kepada panitia asis baik teman-teman kita akan melakukan sesi foto dulu mohon teman-teman semua untuk aktifkan kameranya oke masih banyak yang belum teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih